Intro Aduh-ado ingin buka sejarah menurut pengalaman dan bukti sejarah yang ada di tangga kelahiran Putri Kendedes memang kalau kelahiran memang disini cuma untuk rumah bukan disini yang banyak orang belum tahu rata-rata menyebutkan bahwa tempat atau rumah Putri Kendedes ada di desa Panawijensi sebetulnya desa Panawijensi ini adalah tempat kelahiran kalau orang dulu kan golek-dokun bayi kan memang di dekat sini adalah rumah paman dari yang Putri Kendedes dulu ini di era kerajaan kanjuruan ini adalah sumur terus untuk pengangkatan ratu Putri Kendedes menjadi ratu dari kerajaan Singosari ini diperbaiki sama salah satu resi dari Jawa Tengah di Kuatlah Sendang Windu Kendedes jadi ini tempat kelahiran Kendedes tempat kelahiran Kendedes berada disini terus juga ada salah satu tempat pertapaan kalau jaman sekarang itu seperti Watu Gilang pertapaan salah satu resi namanya Batu Paraiswari itu salah satunya oh tempat pertapaan ya tempat duduk tempat duduk pertapaan salah satu resi dan salah satu kenong yang bikin marah salah satu ya bisa disebut ayah dari Putri Kendedes itu sebetulnya ada banyak nah untuk dongeng yang cerita masyarakat itu banyak yang salah tafsir dulu ini tempat bunuh dirinya Joko Lulo Joko Lulo Joko Lulo ya padahal itu Joko Lulo adalah kakak dari yang Putri Kendedes oh kakaknya nah ini yang banyak orang yang tahu karena di sejarah tertulis tidak diceritakan padahal kan yang Putri Kendedes punya famili jumlahnya keempat jadi masnya ini meluruskan meluruskan dari apa sejarah untuk Joko Lulo untuk di era setelah hampir rutunya Singosari ada itu Patu Tumpah Tumpah sebelum Kerajaan Singosari berdiri itu ada wadudakon kalau yang ini ini apa itu tambahan tambahan itu ya untuk yang yang sangat disayangkan dulu kan ini ada batu peninjalan yang ada di sini asli oh batu batanya batu batam merah kesalahan dari kan namanya orang banyak dulu Belum tertata Di semen malah Kalau Malah tidak menguatkan Untuk sejarah kan sayang Kalau ada batu batu merah ini Peninggalkan lebih kuat lagi Sejarah Yang masukkan itu Ada yang menyebutkan situs Ada langsung Sendang windu Ada yang sumur windu Ini beda Jadi ada tiga ini beda Karena Salah satu ini kan juga Banyak yang lebih Percaya lebih cerita rakyat Atau yang disebut dongeng Daripada kita menggali sendiri Menyingkongkan Dari sejarah yang terkini Perbedaan itu Dwi Dwi sebagai Jurubuji Dari situs Kendedus ya Ya situs Kendedus Disini pergantian Jurubuji dulu Yang awal Mbak Sawung Kedua saya Yang ketiga ini Mbak To sama Wahyu Pergantian Sekarang kembali lagi Jadi yang jelas Jadi yang jelas Ini tempat kelahirannya Tempat kelahirannya Nah salah satu ini Juga untuk tempat penyucian Penyucian Kalau kita berbicara Yang putri Kendedus penyucian Ada tiga belas Sampai Candi Ngawunggo Yang ada di Tumpang Dan Candi Ngawunggo juga Diteruskan dengan Pati Gajah Mada Pernah Disini ada Papan nama Situs Kendedus Situs Kendedus Disebut oleh penduduk Sumur Windu Artinya sumur yang sangat Dalam Tak berujung Situs ini merupakan Situs Bunian keagamaan Banyak ditemukan Batamera Batu Kenong Mumpak Serta struktur Pondasi bangunan Di sekitar situs Nah itu Ini saya akan masuk ya Langsung Saya perlihatkan Situsnya Jadi di depannya Ini ada sebuah Arca Ini kalau gak salah Dua repala ini ya Ketelipat Ini ada Arca Dua repala ini Kalau arca Dua repala ini Membawa pentung Nah ini Ini bawa pentung Terus di depannya ini Ada sesaji juga Ini Ini mungkin Untuk ritual ya Arca Dua repala Atau Arca Penjaga Nah seperti ini Jadi arca Dua repala ini Berada di depan Soalnya Ini kan dibuat Jaga Nah seperti itu Nah seperti ini Disitu ada tulisannya Tempat berdoa Bukan tempat Nongkrong Coba ini Saya akan masuk ya Nah ini Sendangkan Dede Sumur Windu Nah ini Jadi ini Dibangun 20 Juni 2022 Oh 2002 Oleh warga Panawijen Ini saya akan Masuk ya Lewat sini Saja Lewat sini Ini saya tunjukkan situsnya Yang berada di sini Soalnya menurut Masnya tadi itu Ken Dedes juga Bertapa di sini ya Di sini juga ada Batu Lingga Yoni Masih ada ini sampai sekarang Nah ini Lingga Yoni Tapi Batu Lingga Yoni Ini kecil Jadi ini suatu tempat Peribadatan Nah seperti ini Ini Yoni nya kecil Terus di sebelahnya ini Ada sebuah batu Batu Kenong Nah ini Seperti apa itu Batu Dakon itu Ini ada tiga Tiga lubang Oh seperti ini Ini ada tiga lubang Jadi gak nyangka ya Dulu kan Dedes itu Lahirnya berada di sini Ini situsnya Sangat seri sekali ini Sangat wadam sekali Seperti ini Jadi di sini juga ada Sebuah payung ya Kertip-kertip ini Oh ini Kertip-kertip seperti emas Jadi ini sebuah tempat ritual Oh ini Terus di dalamnya ini Ini ada sebuah batu Jadi ini tempat untuk ritual Zaman dulu Terus di sini juga ada sebuah sumurnya Cuma sumurnya itu sudah tertutup Ini ada sebuah batu Ini batu keramat Seperti ini Jadi ini usianya ya sudah ber Ribu-ribu tahun ya Karena ini kan batu Seperti ini Oh mungkin sumurnya itu berada di sini mungkin Karena di sini ada sebuah pipa air Untuk penyedotan Mungkin ini disalurkan untuk air minum mungkin Seperti ini Jadi ini suatu situs Kendedes yang berada di Malang Jawa Timur Indonesia Raya Merdeka Di sini juga ada sebuah tempat pertapaan ya Ini batu tempat pertapaan Nah ini Ini ada sebuah Gentong atau kendi Untuk minum Ini bekas untuk ritual ini Ini bunga-bunganya juga masih ada Bekas dupa Masih ada Banyak sekali di sini Seperti ini ya Terus di sini juga ada sebuah batu Kenong Atau batu gong Jadi warga Jombang itu Menyebutnya itu Batu gong Karena bentuknya Seperti gong Nah seperti ini Coba ini saya akan mendekat Akan melihat batu gong Ini ada batu gong Jadi batu gong ini Sangat besar sekali Ini Ini patu gong Ini patu gong Jadi tempat ini sangat adem sekali Karena ini cuacanya juga angin Coba ini saya perlihatkan yang sebelah sini ya Di sini ada sebuah gentong air Tapi gentongnya itu dari batu Ini dari batu Ini ada ikannya juga Nah seperti ini Nah seperti ini situsnya Jadi kalau malam itu ya Itu banyak Warga dari luar Itu jagungan di sini Atau ritual di sini ya Nah seperti ini Jadi tempatnya ini sangat indah sekali Wisis Wadum di sini tuh Karena malang itu kan juga terkenal Anginnya yang semilir Atau saw wager itu